Belanda VS Argentina pada perempat final Piala Dunia 2022 ditutup dengan hujan 15 kartu kuning. Lionel Messi kesal sama wasit Antonio Matulahos, minta FIFA mengusutnya. Belanda VS Argentina pada perempat final Piala Dunia 2022 berlangsung di Lusail Stadium. Lusail, Sabtu, 10 atau 12, Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Argentina unggul duluan lewat Nahul Lolina dan penalti Lionel Messi. Belanda bangkit samakan kedudukan 2 hingga 2 di 7 menit akhir dan injeri tahan lewat Brace World Walkers. Raga kemudian dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu yang tidak ada gol tambahan tercipta, lalu masuk ke babak adu penalti. Argentina mengunci tiket ke semifinal Piala Dunia 2022 dengan kemenangan 4 hingga 3. Selanjutnya, tim tango akan ditantang Kroasia dan Belanda berkemas untuk pulang. Laga Belanda VS Argentina berjalan ketat dan panas. Wasit Antonio Matulahos sampai mengeluarkan total 15 kartu. Rinciannya adalah 6 kartu kuning dan 1 kartu merah, akumulasi buat Daniel Dumfries, untuk Belanda dan 8 kartu kuning untuk Argentina. Salah satu pemain Argentina yang menerima kartu kuning adalah Lionel Messi. Messi menerimanya di menit ke-90 plus 10 karena lakukan protes. Lionel Messi angkat bicara tentang kepemimpinan Matulahos. Messi kesal betul kepada wasit asal Spanyol itu, yang dirasa tidak adil. Saya malas membicarakannya, orang-orang bisa menilai sendiri seperti apa kepemimpinannya, tegas Messi. Kami banyak menderita di pertandingan ini, lanjutnya. Lionel Messi pun membawa-bawa nama FIFA. Bagi Messi, FIFA sebaiknya memberi evaluasi kepada Matulahos. Saya pikir FIFA harus mengurusnya, tidak bisa sembarangan wasit memimpin pertandingan sebesar dan sepenting ini, cutusnya. Wasit, Matulahosret gagal dalam melakukan tugasnya, tutup Messi. Kami banyak jari tahu saya untuk menilai menerima kasih. Kami banyak jari menerima kasih. Kami banyak jari menerima kasih. Menerima kasih. Terima kasih telah menonton